Tradisi-tradisi orang-orang yang amanah dan jujur. Duit dia kepake. Maksudnya karena ada hitung-hitungan terus masuk uangnya ke kita. Hitungannya paling kalau uang disini gak sampai 500 rupiah uang hari ini. Uang kereceh. Kereceh banget. Itu ditagih. Mana? Tulusan mana? Tulusan. Kami hidup bersama orang yang tradisi kejujuran yang tinggi. Semula seolah-olah dia orang pelit. Ternyata memang pendidikannya seperti itu. Kalau kita naik uangnya kepake. Uang dia itu kepake urusan pembayaran naik taksi. Di Arab kisahnya. Tradisi-tradisi orang-orang yang amanah dan jujur. Duit dia kepake. Maksudnya karena ada hitung-hitungan terus masuk uangnya ke kita. Hitungannya paling kalau uang disini gak sampai 500 rupiah uang hari ini. Uang kereceh. Kereceh banget. Itu ditagih. Mana? Tulusan mana? Tulusan. Kita kasih. Jalan kita bareng. Akhirnya sampai di rumahnya. Tradisi orang dermawan. Biasa orang dermawan. Sembelai kambing. Biasa begitu. Tradisi orang Arab kan. Laka romka karomil Arab. Sampai dikatakan gak ada dermawan kayak dermawannya orang Arab. Lekak kambing. Lekak gitu. Langsung datang kambing. Yang kecil bangga. Selesai. Makan. Kita pulang dikasih duit. Duitnya bukan di maru. Buahnya. Saya mikir. Jadi rumahnya apa? Mengambil itu haknya. Membiasakan. Hak gue-gak gue ambil. Kecil. Jangan biasakan orang. Ah paling gak apa-apa. Disuruh ibunya belanja gak balik. Ini kan alamat jadi koruptor nanti. Disuruh suaminya belanja gak dijelaskan lagi uangnya. Diam-diam. Banyak kan gitu. Ada? Ada enggak. Gak boleh. Sama seorang suami juga begitu. Amanat harus membiasakan. Ini loh. Apalagi dalam sebuah kehidupan bermasyarakat apa. Pengurus masjid, pondok, atau apa saja. Amanat. Siapapun. Jadi harus ada rincian, catatan, penggunaannya. Itu amanat. Kalau milih anda, anda relakan. Sampaikan nanti. Aku relakan. Sehingga yang anda kena, gak apa-apa deh. Gak apa-apa. Alah paling dari itu. Oh gak bisa begitu. Berlatih. Kejujuran. Urusi masjid. Jangan berani ngambil satu rupiah pun. Hajat kayak pun anda amanat. Amanat, amanat, amanat. Jadi koruptor itu di mana-mana. Koruptor itu di mana. Di hati orang yang tidak bisa mengemban amanat. Jiwa korupsi. Jadi apapun dia. Jadi menteri ya tadi. Korupsi. Jadi pejabat, korupsi. Jadi membantu. Masya Allah. Beli kangkong harga seribu, bilang seribu dua ratus. Jadi membantu lah ya. Pengurus masjid. Kalau membuka kota amal sendirian. Gak mau ditemani sama orang. Sebab gak tahu sebelihnya gak masuk kantongnya. Apalagi dia pinter. Ngambilnya gak banyak-banyak. Gak kelihatan. Tapi rutin. Setiap pagi dan sore. Serem dia. Sudah gak amanat. Tapi cerdas lagi. Menjahat halus. Makanya kita perlu jujur. Lama ini. Jangan sekarang. Kita kan kritik. Kadang-kadang kritik seperti kita malaikat. Wah pejabat korupsi. Korupsi gak sadar dia. Duit masjid. Tenang-tenang saja. Kepakai. Duit pondok. Kepakai. Makanya semuanya harus belajar. Jika dia amanat seorang. Tolong bang belikan ini. Harganya berapa? Kembalikan. Kalaupun ada catatannya. Jujur. Ada catatan yang kerapi. Karena membiasakan dengan mengemban amanat. Ada sebuah kemuliaan. Kalau sudah orang itu meremehkan amanat. Jangan-jangan ada kemunafikan di dalam hatinya. Kan bukankah. Bukankah disebetulkan nabi tiga alamat. Orang-orang. Munafik. Iza tuminahon. Kalau diberi amanat. Dia khayanat. Gak bisa menjalankan dengan benar. Jujur. Ya. Seperti itu. Ayo kita berpikir semuanya. Kita belajar hari ini. Ini bukan dongeng. Tapi kita perlu berbenah. Dengan siapapun. Khususnya masalah dunia. Harta. Amanat. Kalau orang sudah benar. Di dalam menjaga amanat. Sesuatu yang dititipkan. Akan dikembalikan. Diberikan. Kira-kira hidupnya kayak apa. Enaknya. Apakah kebayang kepada orang model begini. Rebutan waris. Apakah kebayang orang ini akan ngambil duitnya orang nyuri. Tidak mungkin. Kalau ada di hatinya betul-betul sifat mulia. Amanat. Sifat Nabi Al-Amin. Hidup indah. Ayo kita. Betul-betul waspada. Tentang menjaga amanat. Tinggal kita merenung sebetulnya. Paling enak kita buat contoh sebenarnya. Kan bisa saja. Amanat. 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 Sahabat Al-Bajah TV. Setelah menyaksikan video ini. Jangan lupa bersolawat. Kepada. Baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.